Mestika Burung Hang Kemala Jilid 9. Kiranya engkau, nona muda yang kejam, yang telah membunuh ular-ular kami. Agaknya engkau pula yang telah membunuhi beberapa orang kawan kami dengan kejam bentak si Matusipit dan 13 orang itu sudah mencabut senjata mereka, yaitu sebatang seling baja yang ujungnya runcing seperti tombak. Agaknya para pawang ini mempunyai seling untuk memanggi ular dan alat ini pun dipergunakan sebagai senjata. Kim Hang dapat menduga bahwa tentu ujung seling yang runcing itu mengandung racun ni matikan, maka ia pun bersikap waspada dan sekali tubuhnya bergerak, ia sudah meloncat ke arah tempat terbuka yang tadi dipergunakan untuk tempat sembah yang 13 orang itu. Maksudnya adalah untuk mencari tempat yang lapang agar leluasa ia menghadapi pengeroyokan mereka. Akan tetapi, ia mendapat kenyataan yang mengejutkan, ia lupa bahwa di situ berkumpul 100 ekor ular. Dan benar saja, begitu ia terkejut karena teringat akan ular-ular itu, terdengar suara melengking, mungkin suara sebatang seling yang ditiup, dan 100 ekor ular-ular itu sering tak menyerangnya dengan ganas. Kim Hang dalam keadaan serba salah, ia lalu meloncat pula dan tubuhnya sudah melayang naik ke atas pohon, aman dari serangan ular-ular itu. Tahan teriaknya kepada 13 orang itu. Aku sama sekali tidak pernah membunuh kawan kalian dan kalau aku membunuh 2 ekor ular itu, aku sekedar memelah diri, bukan sengaja membunuh akan tetapi 13 orang itu agaknya sudah marah dan penasaran sekali melihat 2 ekor ular mereka terbunuh. Mereka ramai-ramai mengepung pohon di mana Kim Hang berada dan mengacung-acungkan suling mereka dengan sikap mengancam. Tiba-tiba terdengar angin menyambar dasyat, sesosok bayangan berkelebat dan seorang di antara 13 orang itu roboh dengan kepala retak. Semua orang terkejut dan di situ telah berdiri seorang laki-laki raksasa yang menyeramkan. Pria itu berusia enam puluhan tahun, tubuhnya tinggi besar dan kokoh kuat seperti batu karang dan yang mengerikan adalah kulitnya yang hitam seperti arang. Yang nampak jelas hanya putih matanya saja karena rambutnya juga masih hitam semua. Mukanya penuh dengan bawa pula. 12 orang penyembah ular itu kini melupakan Kim Hang dan mereka mengepung si raksasa hitam. Orang yang bermata sipit dan berhidung pesek menudingkan, sulingnya kepada orang itu dan berseru marah. Kiranya engkau yang telah membunuhi kawan-kawan kami selama beberapa hari ini kakek raksasa itu mengebut-ngebutkan ujung pakaiannya yang mewah sambil tertawa terkekeh-kekeh. Biarpun seluruh kulitnya hitam arang akan tetapi kakek raksasa itu berpakaian indah dan bersih, sampai sepatunya pun mengkilap dan dia seorang pesoleh karena rambutnya pun tersisi rapi dan berkilauan karina diminyaki. Rambutnya diikat dengan sutera merah dan gelung rambutnya dihias tusuk gelung dari emas permat berbentuk seekor harimau. Hahaha, mereka tidak mau menyerahkan racun-racunnya kepadaku, maka ku bunuh. Dan aku pun membunuh temanmu itu, agar kalian tidak banyak cincong lagi. Cepat serahkan seluruh pengumpulan racun kalian kepadaku kalau kalian menghendaki hiklup si metusipit hiklung pesek mengeluarkan suara melengking pelarim mulutnya. Klan seratus ekor lebih ular-ular itu kini menyerbu ke arah si raksasa hitam. Kakek itu masih tertawa bergelap klan kekeluar tangannya bergerak menkurung ke kelepan, ke arah ular-ular itu. Dan, serangkum angin keras klan kuat sekali menyambar ke arah ular-ular itu yang terlempar jauh ke belakang seperti sekumpulan jaun kering diterbangkan angin taufan. Dua belas orang itu terkejut klan mereka pun serentak maju mengeroyok kakek raksasa. Akan tetapi, kembali kakek itu menggerakkan ke keluar tangannya klan empat orang yang beraklah paling kelekat ke lengannya, terjengkang ke belakang klan terguling-guling. Kalau semua orang terkejut, kakek itu tertawa bergelap. Hahaha, kalau kalian semua mampus klan aku tiklak memperoleh racun-racun itu, berarti kita bersama menkelerita rugi. Sebaliknya, cepat serahkan emua racun yang telah kalian kumpulkan, klan aku tiklak akan membunuh kalian, berarti kita bersama menkelapat keuntungan jelas. Bahwa kakek itu tiklak segera membunuh karena klia mengharapkan untuk memperoleh pepel beracun yang amat berharga kelari sekelompok orang penyembah hular itu. Orang tua yang kejam, siapakah engkau yang begitu kejam membunuhi teman-teman kami, dan untuk apa engkau hengkelak merampas racun-racun kelari kami? Racun-racun itu merupakan sumber nafkah kami, kenapa engkau begitu tiklak tahu malu untuk merampok kami hem, kalau aku tidak membutuhkan racun-racun itu, untuk apa aku mengganggu kalian? Aku Hek Bin Myung, Raja Iblis Muka Hitam, tiklak suka berurusan kelengan orang-orang kecil macam kalian. Cepat serahkan semua racun, atau kalian tidak akan dapat melihat matahari besok Sem Moong, tiga Raja Iblis beberapa orang di antara para penyembah hular itu berbisik-bisik. Mendengar bisikan ini, Hek Bin Moong tertawa. Bagus, kalian sudah mendengar nama kami bertiga. Aku memang seorang di antara Sem Moong, akulah orang pertama. Nah, cepat serahkan semua racun kalau kalian tidak ingin mampus di tangan Hek Bin Moong. Hek Bin Moong, engkau terkenal sebagai seorang datuk persilatan yang berkedudukan tinggi. Kenapa engkau membunuhi rekan-rekan kami yang tidak berdosa? Dan sekarang, setelah membunuh banyak rekan kami, engkau memaksa kami menyerahkan milik kami yang menjadi sumber nafkah kami. Tidak, kami tidak akan menyerahkannya teriaksi Matthew Sipid dan sebelas orang lainnya juga BRT Ria Kateriaka mendukungnya. Sepasang alis yang tebal itu berkerut dan Matthew yang lebar itu mencorong. Kalian lebih memilih mampus? Keparat, kalau begitu, kalian mampus. Tiba-tiba dia terkejut karena terdengar suara bercuit nyaring, dan sebatang benda panjang meluncur ke arahnya dari atas. Dia mengira bahwa itu tentulah seekor ular terbang, maka cepat dia menangkis dengan lengan tangannya. Wut, Brad Ranting itu terpukul ke bawah dan menancap ke atas tanah sampai amblas lenyap, akan tetapi betapa kaget rasa hati Hek Bin Moong ketika melihat betapa lengan bajunya robek dan kulit lengannya lecet. Padahal, yang menyerangnya tadi hanya sebatang ranting kecil. Bagaimana mungkin ranting dapat menembus kekebalannya? Hek Bin Moong menoleh ke arah pohon besar dari mana ranting itu tadi meluncur dan dia melihat sesosok bayangan hitam menyambar turun dan tahu-tahu di depannya telah berdiri seorang gadis yang luar biasa cantiknya. Gadis itu mengenakan pakaian sederhana dari kain kasar yang berwarna serbah hitam berkembang abu-abu, dan gadis itu berdiri bertolak pinggang dan memandang kepadanya sambil tersenyum manis, senyum yang mengandung ejakan. Aih-aih, selama hidupku baru sekarang aku bertemu orang yang lahir batinnya berwarna hitam. Hek Bin Moong, julukanmu aja iblis muka hitam, akan tetapi kulihat yang hitam bukan hanya mukamu, melainkan seluruh kulitmu sampai menembus ke hati. Hatimu juga hitam dan jahat sekali Hek Bin Moong masih bengong memandang kepada Kim Hong. Belum pernah dia bertemu seorang gadis yang baik ini cantik dan lincah dan berani, juga dilihat dari luncuran ranting tadi, ia tentu memiliki ilmu kepandayan yang tidak boleh dipandang ringan. Hahaha, aku pun selama hidupku belum pernah bertemu seorang gadis yang begini cantik jelita. Manis, siapakah engkau dan mengapa pula engkau menyerangku tadi? Apakah engkau juga anggota dari para penyembah hular ini tidakkah ada hubunganku dengan mereka, akan tetapi aku paling membenci orang yang jahat dan kejam, bertindak sewenang-wenang seperti kamu ini. Pergilah dan jangan ganggu lagi mereka, atau aku terpaksa akan menghajarmu sambil bertolak pinggang dan mengeluarkan ancaman seperti itu, lagak Kim Hong seperti seorang dewasa memarahi seorang anak kecil yang nakal saja. Hahaha, bocah sombong kau. Akan tetapi engkau sungguh menarik, engkau pantas untuk menemani aku bersenang-senang selama beberapa hari, Hahaha setelah berkata demikian, tiba-tiba saja Hek Bin Moong bergerak, kedua lengannya dikembangkan dan seperti seekor biruang hitam dia sudah menubruk dan menerkam ke arah Kim Hong. Namun, sebelum dia menerkam, gerakannya telah diketahui gadis itu, dan dengan keringanan tubuhnya, dengan mudah Kim Hong mengelak dengan loncatan ke samping, kemudian ia membalik dan kakinya sudah menyambar dan menendang ke arah lambung lawan. Duh, uh tendangan itu mengenai lambung dan biarpun tidak dapat merobohkan raksasa itu, tetap saja membuat dia terkejut dan terbatuk karena isi lambungnya terguncang. Sebetulnya, Hek Bin Moong adalah seorang datuk sesat yang memiliki tingkat kepandayan tinggi. Kalau dia dalam segerakan terkena tendangan Kim Hong, Hal itu adalah karena dia memandang rendah dan dia tadi menubruk seperti menghadapi seorang lawan ringan saja, yang dianggapnya sekali terkaem dapat menangkap gadis yang jencah mengemaskan hati itu. Karena memandang rendah, dia lengah. Apalagi Kim Hong memiliki gerakan yang amat cepat, sebaliknya, Kim Hong D.I.A.M. D.I.A.M. terkejut. Tendangannya itu dapat merobohkan seorang lawan yang kuat, akan tetapi ketika tendangan itu mengenai lambung raksasa ini, hanya sempat membuatnya terbatuk kecil saja. Ini membuktikan bahwa lawannya memang amat kuat dan kebal. Hek Bin Moong tentu saja menjadi marah bukan main. Sebagai seorang datuk besar, dalam segerakan lambungnya terkena tendangan. Biarpun dia tidak roboh dan kalah, akan tetapi hal ini membuat dia merasa malu sekali. Maka, dia pun mengeluarkan suara gerangan seperti seekor binatang buas dan ketika dia menggerakkan kedua tangannya di udara, digoyang-goyang seperti sepasang cakar harimau, tangan itu berubah warnanya menjadi hitam tua sampai ke sikunya. Dan melihat ini, Kim Hang maklum bahwa bekas pukulan jari tangan inilah yang dilihatnya pada mayat-mayat itu, bekas pukulan maut. Bocah keparat, ku hancurkan kepalamu bentaknya dan dia pun bergerak menerjang dengan bengisnya. Namun, Kim Hang sudah cepat mencabut keluar sepasang senjatanya. Sebelum ia menjadi murid Hek Lyong Kuan Bok Chu, ia sudah mempelajari penggunaan delapan belas macam senjata dari gurunya yang pertama, yaitu Bok Hun, dan ia pun memiliki senin jata yang khas seperti gurunya dan Su Hengnya, yaitu sebatang pedang yang bentuknya melengkung. Akan tetapi, gurunya kedua yang gagu mengajarkan penggunaan sepasang pedang pendek seperti pisau belati yang kedua gagangnya disambung dengan sehelai tali yang amat kuat. Sepasang senjata ini oleh gurunya dinamakan Xiang Hui Kiam, sepasang pedang terbang, dan ia sudah mahir sekali memainkan sepasang pedang pendek ini. Sepasang senjata ini lebih edah dan lebih praktis, mudah disimpan karena tidak panjang seperti dua buah pisau belati saja. Dan sepasang pedang pendek ini terbuat dari baja pilihan yang amat baik sehingga mampu mematahkan senjata lain yang terbuat dari baja biasa saja. Begitu Hek Bin Mo Ong menerjang dengan kedua tangannya yang berubah hitam sekali, Kim Hong cepat mengelak. Tangan kedua menyusul, akan tetapi, gadis ini memiliki kelincahan gerakan yang luar biasa, membuat beberapa kali sambaran kedua tangan itu luput. Sebaliknya, ia mulai menggerakkan senjatanya dan tiba-tiba saja ada sinar bercahaya menyambar ke arah leher raksasa itu. Si Raja Iblis Muka Hitam cepat menggerakkan tangan untuk menangkis dan mencengkeram ke arah sinar itu tanpa takut karena memang kedua tangannya kini menjadi kebal dan beracun. Teringgak pedang pendek yang tertangkis itu mengeluarkan bunyinya ring, akan tetapi tidak dapat tertangkap karena pedang itu telah terbang kembali, ke tangan pemiliknya. Pedang yang diikat dengan tali itu ternyata dapat berterbangan, dikendalikan oleh tangan Kim Hong yang memegang talinya. Dan kini, dari kiri menyambar pula pedang terbang kedua, yang menyambar ke arah macu kanan lawan. Heng raksasa hitam itu menggereng marah akan tetapi juga kaget. Cepat dia menundukkan kepala, tubuhnya cenderung ke depan dan lengannya yang panjang telah mencengkeram ke arah dada gadis itu. Kim Hong terpaksa melompat ke belakang, akan tetapi lawannya juga meloncat dan menyusulkan serangan yang bertubi-tubi, menggunakan sepasang lengan panjang yang memiliki cekar yang hitam beracun dan amat kuat itu. Kim Hong maklum akan bahayanya jari-jari tangan itu, maka ia pun memergunakan kelincahannya untuk mengelap ke sana-sini sambil mencari kesempatan untuk nembalas serangan lawan dengan sepaang pedang terbangnya. Dua belas orang pemuda ular yang tadinya tertegun melihat gadis yang mereka serang tadi tiba-tiba bahkan memantu mereka menghadapi hak bin Moong, kini bergerak dan dipimpin oleh si Matusipit, mereka maju mengepung dan membantu Kim Hong mengeroyok kakek raksasa itu. Mereka menggunakan suling yang ujungnya runting dan mengandung racun yang amat kuat, maka begitu dikeroyok, hak bin Moong menjadi sibuk juga. Menghadapi Kim Hong seorang saja, raksasa itu masih belum mampu menang, apalagi kini ditambah dua belas orang pemuda ular yang rata-rata memiliki ilmu silat lumayan dan terutama sekali racun yang mereka pergunakan amat berbahaya. Si Matusipit mengeluarkan sebuah bungkusan dari saku bajunya dan begitu dia menaburkan isinya ke arah hak bin Moong, tercium bau yang amat keras dan kakek hitam itu cepat menahan napas dan tubuhnya sudah melayang naik ke atas pohon. Juga Kim Hong menahan napas dan menjauh. Nona telanlah pel ini untuk menjaga diri kata si Matusipit sambil melemparkan sebuah pel hitam ke arah Kim Hong. Gadis ini sudah merasa betapal dengan kirinya gatal, mungkin terkena bubuk yang disebarkan tadi ia menyambut benda yang dilemparkan kepadanya dan tanpa ragu ia pun menelan pel hitam kecil itu. Dan memang hebat sekali, begitu tertelan, dalam waktu beberapa detik saja, seluruh tubuhnya terasa hangat dan rasa gatal di lengannya pun lenyap. Kini ia berani mendekati mereka tanpa takut terkena bubuk yang ditaburkan tadi. Mereka semua memandang ke arah pohon, akan tetapi tidak melihat raksasa hitam itu di sana. Dan tiba-tiba dari pohon lain yang letaknya agak jauh, terdengar suara si raksasa hitam. Nona, kalau engkau bukan seorang pengecut rendah, katakan siapa namamu dan di mana engkau tinggal mendengar ini, si Matusipit cepat memberi isyarat kepada Kim Hong dengan gelengan kepala agar tidak mau mengaku. Akan tetapi, satu pantangan besar bagi seorang yang gagah, apalagi yang wakaknya keras seperti Kim Hong, adalah kalau ia disangka pengecut. Hei, hek bin moong manusia sombong. Ternyata kepandainmu tidak sebesar nama julukanmu. Engkau lah yang pengecut besar, buktinya engkau melarikan diri. Namaku tidak perlu kau ketahui, akan tetapi kalau engkau merasa penasaran dan hendak mencari aku, datang saja ke puncak bukit nelayan di tepi sungai Huai. Jelas tidak ada jawaban dari hak bin moong, akan tetapi Kim Hong yakin bahwa datuk itu tentu telah mencatat tempat tinggalnya dan mungkin sekali akan muncul di sana ia menertawakan dalam hati. Kalau dia berani muncul di sana dan bertemu suhu, berarti dia seperti seekor ular mencari pengebuk. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh 12 orang pemuja ular itu yang menjatuhkan diri berlutut dan menghadap kepadanya. Tentu saja ia merasa heran. Eh eh, apa-apaan kalian ini si Matusipit mewakili kawan-kawannya berkata, Nona telah menyelamatkan kami dan menolong kami dari ancaman hak bin moong. Bagi kami, Nona adalah Dewi Penolong dan karena itu, mulai saat ini, kami menganggap Nona seorang di antara para Dewi dan kami memberi nama kehormatan bagi Nona, yaitu Oung Choa Sian Li, Dewi ular hitam 12 orang itu memberi hormat sambil berlutut dan mulut mereka tiada hentinya menyebut Oung Choa Sian Li, lalu mereka bernyanyi seperti tadi. Dan bermunculanlah ular-ular tadi dan kini semua ular mengelilingi tempat Kim Hang berdiri. Meremang rasanya semua bulu di tubuh gadis itu ia merasa seperti bukan manusia lagi, disembah 12 orang yang menyanyikan lagu aneh, dan dikelilingi ratusan ekor ular yang seolah juga menyembahnya. Saudara-saudara sekalian, sudah, cukuplah semua ini. Sesungguhnya aku datang ke Bukit Hitam ini karena suatu keperluan, akan tetapi setelah bertemu dengan kalian, aku jadi sungkan untuk mengatakan apa keperluanku itu karena mungkin sekali kalian tidak setuju, walaupun agaknya hanya kalian pula yang akan mampu membantuku, si Matusipit berkata, Sian Li, Dewi, engkau kami anggap sebagai Dewi Pelindung. Apapun yang kau inginkan, kami akan membantu, walau hal itu membahayakan nyawa kami sekalipun, aku disuruh oleh guruku untuk mencari seekor ular. Ah semua orang terkejut dan hal ini sudah diduga oleh Kim Hong. Orang-orang ini memuja ular dan begitu sayang kepada ular, tentu tidak akan senang mendengar ia datang untuk mencari seekor ular. Sekali lagi maafkan, tadi aku memang telah membunuh dua ekor ular, akan tetapi hal itu hanya terjadi karena mereka menyerangku, Sian Li mencari seekor ular? Ular apakah itu tanya si Matusipit? Ular istimewa yang tidak kulihat di antara semua ular ini. Menurut Suhau, ular itu disebut Ang Tau Hek Tua, Ah, ah kembali dua belas orang itu berseru dan sekali ini semua Matusipit terbelalak memandang kepada Kim Hong. Sian Li, untuk apakah engkau mencari ular hitam kepala merah itu? Ular itu langka sekali di dunia, dan di Bukit Hitam ini pun, hanya ada sejodoh dan setiap kali bertelur, hanya sebuah Kim Hong merasa girang. Jawaban itu saja menunjukkan bahwa mereka ini tentu tahu di mana adanya ular yang dicarinya. Harap kalian semua jangan berlutut dan marilah kita duduk bicara dengan baik setelah kini kita menjadi sahabat, si Matusipit menurut. Dia bangkit dan semua orang mengikutinya, dan kini mereka duduk sekelompok menghadapi Kim Hong. Gadis ini adalah seorang yang cerdik, ia tahu bahwa agaknya, tanpa bantuan mereka ini, tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan ular yang dicarinya. Maka, ia harus dapat menyenangkan hati mereka dan tidak menonjolkan keinginannya sendiri. Sekarang ku harap kalian lebih dahulu mengurus jenazah rekan kalian yang terbunuh oleh iblis tua tadi, juga jenazah-jenazah yang kulihat di mana-mana itu. Setelah semua jenazah itu dikubur baik-baik barulah kita bicara. Aku akan menemani kalian agar tidak diganggu lagi oleh iblis tua tadi, si Matusipit mengaturkan terima kasih dan mereka semua kelihatan gembira. Semua ada tujuh orang yang terbunuh oleh Hak Bin Lomo, sehingga kini sisa kelompok mereka hanya tinggal dua belas orang. Dengan ditemani Kim Hong, mereka mengambil semua jenazah dan mengumpulkannya di tempat terbuka itu. Kemudian, setelah melakukan upacara sembahyang yang aneh, diramaikan pula upacara itu dengan sebuah tarian yang berlenggang-lengguk mirip tubuh ular, dilakukan tiga orang anggauta wanita dan tiga orang anggauta pria. Semua jenazah itu lalu dibakar. Malam itu, Kim Hong melewakan malam dengan mereka, di dekat tempat pembakaran mayat. Baru setelah pada keesokan harinya semua abu jenazah ditabur-taburkan terbawa angin kemana-mana dari puncak bukit, Kim Hong mengajak mereka bercakap-cakap tentang ular hitam kepala merah. Ia menceritakan bahwa ia diutus gurunya untuk mencari ular itu sampai dapat dan ia tidak boleh kembali kalau belum membawa ular itu. Sian Li, kalau boleh kami mengetahui, siapakah guru Sian Li yang mulia tanya si Matusipit? Guruku adalah Hak Liong Kuan Bok Chu kata Kim Hong yang memandang heran melihat sikap semua orang mendengar nama gurunya. Apakah kalian telah mengenal nama suhu si Matusipit menggeleng kepalanya? Aih, memang sudah nasib, sudah digariskan oleh dewa-dewa ular. Kalau guru Sian Li berjuluk Hek Liong, naga hitam, maka tentu saja kami semua harus mengalah. Naga hitam membutuhkan ular hitam, tentu saja sudah sepatutnya. Ketahuilah, Sian Li. Angtou Hek Choua yang dimaksudkan itu ada pada kami. Racunnya pula yang dicari-cari oleh iblis tua tadi. Dan ular sakti inilah yang menjadi sumber rejeki kami. Ahaha, kalau begitu bagaimana mungkin aku sampai hati untuk merampas sumber rejeki kalian kata Kim Hong dengan cerdik. Si Matusipit tersenyum. Sebelum kita melanjutkan, kami harap Sian Li melihat apa yang akan terjadi, bagaimana kami memanfaatkan daya guna Angtou Hek Choua untuk memberi rejeki kepada kami, dia lalu memberi isyarat kepada kawan-kawannya dan 12 orang itu kini membentuk setengah lingkaran seperti kemarin, lalu mereka menyanyikan lagu yang aneh itu. Kim Hong dipersilakan menonton pertunjukan itu dari cabang tohon karena kata mereka, kalau gadis itu berada di atas tanah, ada saja bahayanya diserang ular. Kim Hong meloncat dan nongkrong di atas cabang tohon paling rendah sehingga ia memperoleh tempat yang paling tepat untuk menonton apa yang akan terjadi di bawahnya. Kini si Matusipit meniup sulinya. Suara yang melengking-lengking terdengar dan tak lama kemudian, ular-ular sudah berkumpul di tempat itu seperti kemarin. Akan tetapi sekali ini lebih banyak, seolah seluruh ular di bukit itu berkumpul. Mereka nampak jinak dan melingkar-lingkar di tengah tempat terbuka itu. Kemudian, si Matusipit mengeluarkan sebuah keranjang dan menembuka tutupnya. Dari atas, Kim Hong dapat melihat dengan jelas bahwa keranjang itu berisi seekor ular yang kecil saja, sebesar ibu jari tangannya, tubuhnya sepanjang dua jengkal lebih dan kulit tubuh itu hitam legam mengkilat. Akan tetapi kepalanya yang mengagumkan adalah kepalanya. Kepala itu merah seperti api. Dan sepasang metu ular lebih merah lagi, seperti inti api dan mencorong menyelamkan walaupun ularnya hanya sekecil itu. Kini dua belas orang itu meniup suling mereka. Suara dua belas batang suling yang ditiup melengking-lengking itu senada dan seirama, sehingga terdengar amat menghanyutkan perasaan. Kim Hong sendiri sampai merasa tergetar sehingga cepat ia mengerahkan sin keng agar jangan sampai gemetar dan terjatuh dari atas pohon. Kemudian, setelah beberapa menit dua belas batang suling itu ditiup dalam lagu yang aneh dan asing bagi pelinga Kim Hong, ular kecil itu bergerak keluar dari dala em keranjang, turun ke atas tanah dan mulailah ular itu menari-nari. Benar-benar menari sehingga hampir saja Kim Hong terpelanting karena menahan tawanya, ia merasa geli karena lucu bukan main. Bayangkan saja, ular itu berdiri di atas ekornya dan tubuhnya meliuk-liuk seperti seorang penari yang pinggulnya besar menggoyang-goyangkan pinggul, kepalanya yang merah juga digerakkan ke kanan-kiri sesuai dengan irama lagu. Hai hik, ular badut Kim Hong terkekeh dalam hatinya. Ular yang warnanya amat cerah, hitam mengkilap dan kepalanya merah seperti darah atau api itu, selain indah juga amat lucu ia pernah melihat ular kobra. Rajanya ular ini pun hanya mampu mengangkat kepala dari bawah leher ke atas saja. Akan tetapi ular hitam kepala merah ini mampu berdiri, benar-benar berdiri di atas ekornya yang tidak runcing dan berlenggang-lenggok. Kemudian, si Matusipit menurunkan sulingnya sedangkan yang lain masih terus meniup suling masing-masing. Kini si Matusipit ikut menari. Sambil duduk bersilah, kedua lengannya seperti dua ekor ular yang menari pula, meniru gerakan ular hitam. Agaknya, seng ular yang cerdik namun bodoh bagi manusia itu, menganggap bahwa dia ditemani dua ekor ular lain yang bentuknya aneh akan tetapi pandai menari seperti dia. Atau mungkin dia sudah terbiasa ditemani dua ekor ular itu. Tangan si Matusipit memang berbentuk moncong ular dan kini tiga ekor ular itu menari-nari saling mendekati, kadang bersenggolan. Seorang anggauta kelompok menurunkan sulingnya pula dan mengeluarkan seekor katak dari dalam kantung, seekor katak yang besar dan gendut. Kemudian, tiba-tiba dengan gerakan cepat, si Matusipit telah menangkap leher dan belakang kepala ular hitam yang terpaksa membuka mulutnya lebar-lebar sehingga nampak gigi yang runcing melengkung ke dalam. Orang yang memegang katak tadi mendekatkan katak, lalu si Matusipit menyentuh katak itu dengan moncong ular yang segera menggigit katak. Katak itu meronta sebentar lalu terdiam. Si Matusipit menarik kepala ular sehingga terlepas, lalu menggigitkan lagi sampai berulang kali. Tubuh katak itu berubah menghitam. Dan gerakan ular itu makin lemah seolah-olah dia kehabisan tenaga, bahkan setelah katak yang sudah mati dan berubah hitam itu dimasukkan kantung kembali dan ular itu dilepas, dia nampak lemas dan gerakannya lambat.